Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi Longsor, segera kami terhubung dengan Adrian Ditia yang sudah ada di lokasi. Langsung saja kita tanyakan kepada Adrian, Adrian bagaimana proses penciaran dan juga perkembangan situasi terkini dari sana. Baik, NG dan juga good people, saat ini saya berada di TKP Longsor di Kampung Gintung, Desa Cidemba, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Memang, tadi kami sempat tertahan di jembatan yang berjarak sekitar 800 meter karena fakta terkini yang bisa kami laporkan hingga hari ini adalah tim SAR gabungan ini belum bisa untuk melakukan aktivitas evakuasi dan penyelamatan warga yang masih hilang. Karena di lokasi ini masih dilakukan asesmen untuk menijau apakah lokasi ini aman untuk dilakukan evakuasi atau tidak. Hal ini lantaran terjadinya hujan yang terus mengguyur dari sejak malam tadi hingga pagi tadi dan informasi yang kami dapatkan dari BPBD ini di lokasi sebelah kiri saya ini pada pukul 2 dini hari tadi ini keluar air dari atas bukit ini menuju langsung ke bawah dan ini berpotensi NG dan juga good people untuk menghasilkan longsor susulan. Dan NG dan juga good people perlu kami informasikan bahwa saat ini memang proses pencarian dan evakuasi ini masih terhenti namun memang ada beberapa petugas yang ditugaskan untuk membuka akses. Karena banyak pohon tumbang akibat hujan dari semalam dan memang untuk akses menuju ke lokasi ini saat ini memang sangat-sangat sulit seluruh lokasi ini dipadati oleh lumpur sehingga para petugas ini harus merangkai atau membuat jalur darurat dari papan-papan kayu yang bertumbangan. NG dan juga good people memang ini para warga dan relawan ini dibatasi 800 meter dari lokasi untuk mencegah terjadinya longsor susulan dan oleh karena itu hari ini memang belum ada kejelasan mengenai jadwal evakuasi yang akan dilakukan oleh tim besar gabungan bersama BPBD dan juga lainnya. Hingga kini cuaca di langit desa Cibenda ini memang masih mendung dan ini berpotensi untuk turun hujan sehingga proses evakuasi ini cukup sulit untuk dilakukan. Sementara itu kendala-kendala lain yang diterima oleh atau yang dialami oleh Basarnas atau BPBD dan tim besar gabungan ini adalah akses untuk menuju ke lokasi ini sangat-sangat sulit. Hanya bisa ditemukan menggunakan kendaraan roda dua ataupun berjalan kaki sehingga ini tidak memungkinkan untuk memobilisasi alat berat untuk menuju ke lokasi ini sehingga proses pencarian dan evakuasi ini dilakukan secara manual dan sangat-sangat berpotensi membahayakan para petugas ketika ini dipaksakan untuk dilakukan dengan kondisi potensi longsor ini. Kira-kira demikian NG dan juga good people yang bisa saya laporkan langsung dari desa Cibenda. Baiklah Adrian Ditia, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas kembali dan tetaplah berhati-hati langsung dari Bandung Bar.